Bahrain dan Israel menandatangani komunikasi bersama untuk meresmikan hubungan yang baru selama kunjungan delegasi Israel dan Amerika Serikat ke Manamah pada hari Minggu 18 Oktober. Kerjasama antara kedua negara ini telah memperluas kerjasama yang dipromosikan Washington sebagai benteng anti-Iran dan potensi keuntungan ekonomi. Bahrain mengikuti langkah Uni Emirat Arab bulan lalu dalam menyetujui untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, hal yang mengejutkan warga Palestina yang menuntut hak kenegaraan mereka sebelum pemulihan hubungan regional semacam itu. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdul Latif Al-Zayani, dan Penasehat Keamanan Nasional Israel, Merben Sabbat, menyentuh siku dan menandatangani dokumen yang menyetujui untuk menjalin hubungan diplomatik pada upacara yang dihadiri oleh Menteri Keuangan AS, Steve Mnuchin. Israel dan Bahrain, dua tuan rumah armada kelima Angkatan Laut AS, menandatangani deklarasi perdamaian, kerjasama, hubungan diplomatik, dan persahabatan yang konstruktif pada upacara Gedung Putih 15 September lalu, sebuah dokumen yang tidak mencapai perjanjian formal. Kesepakatan itu telah memicu kemarahan di antara warga Bahrain di dalam dan luar negeri. Pemerintah Bahrain, di mana minoritas muslim sunni menguasai populasi mayoritas siyah, mengatakan kesepakatan itu melindungi kepentingannya dari Iran. Al-Zayani mengatakan keterlibatan dan kerjasama adalah cara paling efektif dan berkelanjutan untuk mewujudkan perdamaian sejati dan abadi di kawasan itu, dan mengatakan negaranya mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui dialog. Dari Manama Bahrain, kontributor Nusantara TV melaporkan.